Shalom, selamat pagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, God is good all the time. Ada satu topik tentang berjalan dalam roh yang kita akan pelajari, renungkan ini, tapi sebelum ini kita nyanyikan dulu sebuah lagu kepada Tuhan kita ya. Glori, Alleluia, Glori, Alleluia, Glori, Alleluia, Glori, Alleluia, Glori, Alleluia, Alleluia, Glori, Alleluia, Glori, Alleluia, Glori, Alleluia, Glori, Alleluia, Glori, Alleluia, Glori, Alleluia, Saat ini ku datang dalam hari raku, ku padam wajamu, ku tersenyum, Baru kasih, ku ucapkan selamat pagi, Bapak, terkasih, terima kasih, Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Alkitab berkata, kita ini manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Itu ada di 1 Thessalonica 5 ayat 23. Dan kita ini makhluk roh, kita punya jiwa dan kita tinggal dalam tubuh. Waktu kita terima Tuhan Yesus, roh kita menjadi ciptaan yang baru. Bahkan dikatakan, you are complete in him. Dikatakan juga bahwa yang lama sudah berlalu dan roh ini penurut, roh yang lahir baru ini penurut, mau menyembah Tuhan dan layak menyembah Tuhan. Dikatakan di Yohanes 4, Allah itu roh, barang siapa menyembahnya, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Rohnya lahir baru, rohnya layak karena sudah dibenarkan, sudah menjadi ciptaan baru. Tapi menyembahnya harus dalam kebenaran. Jadi kita harus belajar firman Tuhan. Roh kudus yang akan menuntun kita. Sehingga kita yang seperti bayi rohani, kita bertumbuh dewasa. Kita mulai berjalan mengikuti tuntunannya. Kita mulai hidup oleh roh. Kita hidup menurut tuntunan roh kudus. Roh kita itu sudah lahir baru, roh kita penurut. Tapi jiwa kita ini masih membutuhkan proses selama kita hidup di dunia ini. Ada yang mengatakannya sebagai sentifikasi. Tapi kelayakan kita itu karena roh kita sudah dibenarkan. Kita menjadi anak-anak Allah. Coba renungkan teman-teman, bapak ibu, ketika punya anak yang baru lahir, statusnya itu anak. Bagian dari keluarga. Lalu anak ini mulai bertumbuh dari bayi, menjadi batita di bawah 3 tahun. Lalu bertumbuh menjadi balita di bawah 5 tahun. Lalu melewati umur 5 tahun. Bertumbuh menjadi remaja. Bertumbuh menjadi pemuda, pemudi, dan menjadi orang dewasa. Waktu tubuhnya bertumbuh, kita tentu berharap jiwanya juga bertumbuh. Emosinya, kehendaknya, pikirannya. Itu sebabnya dibawa ke sekolah supaya bisa belajar bagaimana hidup semakin dewasa. Nah, secara rohani juga sama seperti itu. Cuma beda saja roh kita itu kan sudah layak di hadapan Tuhan. Tetapi kita perlu belajar mengizinkan roh kita ini yang sudah lahir baru memimpin hidup kita oleh karena roh kudus ada di dalam kita. Kita belajar membiarkan roh kudus itu yang bersama-sama dengan roh kita itu mulai mendominasi kehidupan kita. Jadi kita perlu belajar yang namanya berjalan dalam roh. Walk in the spirit. Kalau kita baca di rumah 8 ayat 5, dikatakan, Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Lalu kolusi 3 ayat 2, Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Di bagian lain dikatakan carilah perkara yang di atas sebab kamu hidupmu tersembunyi dalam Kristus. Jadi cari perkara yang di atas. Nah kalau kita ingat doa Bapak kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Dia berkata begini, Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Nah jadi artinya kita itu berdoa, berharap supaya apa yang Tuhan rancangkan yang di surga itu, Yang baik, rancangan yang indah, yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan, Itu boleh terwujud dalam hidup kita. Nah jadi ini nyambung dengan kolusi 3 ayat 2 ini, Pikirkan perkara yang di atas ya. Jadi cara berpikir kita juga itu mulai belajar menyesuaikan seperti yang Tuhan mau itu seperti apa. Cara kita memandang kehidupan itu juga menggunakan cara pikir atau pola pikir yang dari atas. Sebagai contoh begini ya, Kalau kita hanya memperhatikan atau terlibat dalam lingkungan kita, Dengan banyak hal ya, Dengan medsos misalnya, Kemudian dengan berita-berita yang masuk, Itu sedikit banyak membentuk pola pikir kita. Kalau kita suka nonton misalnya sinetron tertentu, Itu sebenarnya kita sedang menyerap pola pikir yang ditawarkan oleh sinetron tersebut ya. Sebagian mungkin baik, Tapi sekalipun baik, Tidak selalu itu bisa cocok dengan pola pikir surgawi. Misalnya kalau kita lihat, Suatu cerita, Suatu kesaksian yang kelihatannya baik, Memang bagus ya, Tetapi tidak pernah bisa menyamai apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Sebagai contoh ya, Misalnya kalau kita melihat satu cerita, Terus kita melihat ada orang yang jahat ya, Orang yang misalnya di satu keluarga, Entah suami atau istrinya berbuat jahat kepada pasangannya, Lalu sementara kita lihat kisah atau film tersebut, Pikiran kita itu dibawa untuk setuju. Dengan apa yang sadar atau tidak sadar ditawarkan oleh film tersebut ya. Bahwa orang ini jahat, Dia layak dihukum, Misalnya seperti itu. Ya memang itu tidak salah juga. Tapi kalau kita mulai memandang, Misalnya kisah yang ditawarkan oleh film yang kita nonton itu, Kita pandang dari atas, Cara pikir sorgawi, Mungkin kita akan menyadari, Eh, beda. Barangkali dibandingkan kita marah misalnya melihat orang jahat, Justru bisa kita kasihan melihat orang itu, Orang jahat. Kasihan ya mereka ini ya, Mereka nggak kenal Tuhan. Mereka ribut satu dengan yang lain ya, Mereka nggak tahu harus berbuat apa gitu, Sepertinya. Nah itu salah satu contoh ya, Cara pandang. Makanya kalau kita baca misalnya gini, Kisah mengenai Stefanus, Waktu dia dilempari batu sampai mati ya, Dirajam, Dilempar dengan batu, Dikatakan di situ, Ada Saulus, Yang kemudian belakangan menjadi Paulus. Dan Saulus ini menjaga pakaian orang-orang yang membunuh Stefanus. Dan Alkitab berkata, Saul setuju, Stefanus itu dihukum mati. Tapi waktu Stefanus menjelang dia mati, Dia berseru. Dia bilang, Tuhan ampuni mereka, Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Nah itu bisa seperti itu, Karena Stefanus berpikir dengan cara pikir surgawi, Dari atas melihat ke bawah. Dan saya percaya itu sebelum Stefanus mati, Karena dia dilempar oleh batu, Rohnya sudah ditarik oleh Tuhan ya. Jadi mungkin dia tidak mengalami kesakitan sama sekali. Bahkan sebelum dia mati, Dikatakan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapak ya. Dan kemudian dia berseru, Tuhan terimalah rohku ya. Kemudian dia meninggal. Orang-orang mungkin melempari badannya, Badannya, tubuhnya dengan batu, Tapi dia sudah tidak merasakan kesakitan, Karena rohnya sudah dibawa ke surga ya. Tapi yang saya menceritakan di sini adalah, Untuk kejadian seperti itu, Kalau kita membaca kisah rasul tersebut, Mungkin kita bisa marah ya, Jengkel. Dilihat orang-orang jahat itu, Tidak mengerti. Tapi kita melihat salah satu contoh, Bagaimana ada orang yang menggunakan cara pikir surgawi, Dia memandang itu semua dari atas, Dan dia bisa berdoa, Tuhan ampuni mereka. Karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Nah ini salah satu contoh bagaimana, Berpikir dengan pola pikir surgawi ya. Berpikir dengan cara pikir yang dari atas. Dan itu adalah sebuah keputusan. Kalau kita menghadapi situasi, Ada pilihan, Kita mau bereaksi seperti umumnya orang-orang lain, Atau kita mau bereaksi seperti apa, Kata firman Tuhan. Nah itu keputusan. Jadi yang namanya berjalan dalam roh, Atau walk in the spirit itu, Walking in the spirit, Itu adalah soal keputusan. Keputusan untuk menggunakan pola pikir. Cara berpikir, paradigma, cara pandang, Seperti yang Tuhan mau. Dan untuk itu ya kita mesti baca firman Tuhan, Kita perlu belajar. Tentu roh kudus yang ada dalam hati kita, Bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus, Roh kudus itu menolong kita, Mengingatkan semua yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Dan kemudian waktu kita mulai memutuskan, Untuk berjalan dalam roh, Mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, Kita perlu senantiasa memandang kepada Yesus. Kenapa? Karena kalau enggak, Kita mungkin bisa frustasi. Karena enggak mampu. Makanya dikatakan di Ibrani 12 ya, Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita perlu memandang kepada Yesus. Kita perlu terus memandang kepada Yesus. Kita perlu tetap memandang kepada Yesus. Dalam setiap aktivitas kita. Nah kemudian, Kita perlu melakukan hal itu berdasarkan apa kata firman Tuhan. Dan itu bukan soal perasaan ya, Tapi soal apa kata firman Tuhan. Kalau kita pelajari lebih jauh ya, Surat-surat Paulus khususnya, Dia mengatakan bahwa, Walk in the spirit itu, Itu ketika kita memutuskan ya, Untuk hidup menurut roh, Kita memikirkan hal-hal yang dari roh. Dan itu ada keuntungan lain sebenarnya, Yang mungkin sadar atau tidak sadar, Akhirnya kita akan ketahui. Apa itu keuntungannya? Karena begini, Kita hidup di dunia ini kan ada hukum-hukum yang alamiah, Yang menguasai kita. Kita ada hukum gravitasi di muka bumi ini. Jadi, Kita selalu ditarik ke bumi. Kalau kita di tempat ketinggian tertentu, Kita harus hati-hati, Supaya jangan jatuh. Karena kalau jatuh itu, Tertarik ke bawah ada hukum gravitasi. Tapi, Kita tahu, Pesawat terbang yang beratnya, Wah, bisa berapa ribu ton itu ya, Dia bisa terbang membawa, Ratusan penumpang terbang dengan kesempatan tinggi, Padahal ada hukum gravitasi. Kenapa dia bisa terbang? Ya, kalau pernah belajar fisika, Ada namanya hukum gaya angkat, Atau hukum bernoli yang digunakan. Bagaimana menggunakan hukum itu? Ada caranya, Sehingga pesawat terbang itu bisa mengatasi hukum gravitasi. Nah, sebenarnya hal yang sama, Dikatakan kita yang di dalam Yesus ini, Tidak ada tuduhan. There is now no condemnation. Rumah 8, ayat 1. Dikatakan lebih lanjut lagi, Roh yang memberi hidup, Telah memerdekakan kita, Dari hukum dosa dan hukum maut. Tapi, kalau kita baca terjemahan bahasa Inggrisnya, Dikatakan, The law of the spirit of life. Hukum roh kehidupan itu, Telah memerdekakan kita, Dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi, sama seperti hukum bernoli digunakan untuk mengatasi hukum gravitasi, Sehingga pesawat itu bisa naik terbang, Walaupun beratnya ribuan ton. Hal yang sama juga, Hukum roh kehidupan itu, Ketika kita bekerja sama, Kita mengizinkan Tuhan memimpin kita, Kita mengizinkan roh kudus menuntun langkah-langkah hidup kita, Berdasarkan firman yang kita baca, Yang kita tahu, Maka dengan cara seperti itu, Kita bisa mengatasi hukum dosa dan hukum maut. Dan semua hukum-hukum yang menyangkut, Atau berpengaruh terhadap kehidupan kita di dunia ini. Saya sering share di mana-mana, Misalnya sebagai contoh begini ya, Kita tahu, Yang dikatakan, Apa tuh istilahnya, Pepatah atau kata-kata bijak ya, Yang dikatakan bahwa, Hemat pangkal kaya, Rajin pangkal pandai. Dan itu betul, Tidak salah sekali. Tapi Alkitab juga berkata, Ada orang yang berhemat, Dengan luar biasa, Tapi seleber kekurangan. Tapi ada orang yang menyebar harta, Dan bertambah kaya. Siapa banyak memberi berkat, Akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, Ia sendiri pun akan diberi minum. Itu ada ayatnya, Yang mengatakan hal demikian. Jadi artinya, Kalau kita tahu itu firman Tuhan, Lalu kita lakukan, Dalam hubungan kita dengan Tuhan, Makanya, Kekristian itu adalah hubungan dengan Tuhan ya, Kita berkomunikasi dengan dia, Lalu dia ingatkan, Beberapa firman Tuhan, Dan kita tahu itu perlu dilakukan, Maka walaupun kelihatannya kita banyak keluarkan uang, Misalnya untuk menolong orang, Untuk pelayanan, Tapi berkat itu tidak habis-habis datang terus. Karena kita berada di tempat yang tepat, Pada waktu yang tepat, Dan firman Tuhan yang mengatakan, Siapa memberi berkat, Ia banyak, Dia diberi kelimpahan. Itu terjadi, Terwujud dalam kehidupan kita. Nah berjalan dalam roh ini, Merupakan hal yang sangat penting, Karena manfaatnya, Buat kita itu sangat-sangat luar biasa. Ya contoh lain misalnya, Kita tahu di situasi pandemi, Kita mesti jaga hidup kita, Makan, minum vitamin dengan baik, Tapi tentu ada hal-hal yang tidak terkontrol, Yang kita tidak tahu bisa terjadi, Di luar kendali kita. Tapi ada janji Tuhan, Di Markus 16, Tanda-tanda ini, Menyertai orang percaya, Mereka akan mengusir setan-setan, Dalam nama Yesus, Dan mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit, Dan orang itu akan sembuh. Lalu dikatakan juga, Sekalipun mereka minum racun maut, Itu tidak akan membahayakan mereka. Artinya, bukan sengaja kita minum racun maut, Tetapi, Kita dilindungi terhadap racun-racun, Yang tidak sadar mungkin masuk ke dalam tubuh kita. Tapi itu hanya bisa efektif, Kalau kita tidak hanya tahu ayat itu, Tidak hanya afal ayat itu, Tapi ayat itu sudah masuk ke dalam bagian hidup kita, Menjadi kebenaran yang kokoh, Dan kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tidak bisa dilepaskan, Persekutuan dengan Tuhan tidak bisa diabaikan. Sekalipun kita tahu banyak firman Tuhan, Kalau persekutuan kita dengan Tuhan tidak kuat, Maka ayat-ayat yang kita afalkan, Mungkin tidak berdampak banyak. Itu sebabnya, Walk in the spirit ini berarti adalah, Hubungan dengan Tuhan yang continue, Terus menerus. Dan kalau kita lakukan dengan setia, Kita akan melihat, Kita akan mengalami, Bahwa Tuhan kita, Adalah Tuhan yang baik. God is good all the time. All the time. God is good. Amin.